bertemu kembali di channel saya pada video kali ini saya akan jawab beberapa pertanyaan di kolom komentar yaitu tentang penanganan masalah tikus di toko saya akan berbagi cara yang efektif murah tapi berhasil 100% silahkan ikuti video ini nanti sampai selesai karena saya akan menceritakan pengalaman saya dalam menangani tikus di toko dari cara-cara yang saya pelajari ada yang gagal juga ada yang berhasil karena penanganan tikus di toko itu beda dengan penanganan tikus di sawah di awal kehadiran tikus di toko saya tidak ambil pusing karena setiap makan ini umpama makan ini atau makan roti ini umpama makan mie atau roti ya ini selama masih ada sisanya segini ya masih bisa diretur ini juga mie nya habis tapi bumbunya masih itu tetap masih bisa diretur ya itu kalau mie tapi lama-kelamaan tikus itu semakin hari semakin banyak segala-segala apapun dimakan kabel dimakan sandal dimakan kulkas dimakan eh bukan kulkasnya kabelnya kulkas itu dimakan yang lebih parah lagi itu ini yang bikin pusing saya itu disini disini contohnya bayangkan bayangkan saja tikus ini makan minyak ini bayangkan saja tikus ini makan minyak ini dari tumpahnya ini meluber kemana-mana kalau makan minyak makan kecap juga ya ini yang bikin saya pusing dari situ saya mulai berpikir cari-cari tahu di internet cari-cari di youtube bagaimana cara penanganan tikus di toko ini nanti saya akan bercerita pengalaman-pengalaman saya menangani tikus di koto di koto di koto yang pertama pernah saya menggunakan buah simpala yang dijual di toko-toko online di toko online saya beli ternyata juga tidak ada hasilnya mungkin cara pemakaian saya yang salah mungkin dari buah simpala itu kalau ada tikus dilempar gini saya jamin pasti tikusnya lari mungkin pemakaiannya begitu buah simpala yang kedua saya pernah membeli bermacam-macam perangkap tikus dari yang jepretan tikusnya makan kena jepret dari yang masuk kena jepret itu saya pernah beli tapi begitu kena satu besoknya sudah tidak laku lagi padahal di dalamnya saya kasih makan makanan enak saya kasih roti yang enak yang roti ulan bakre itu padahal saya tidak pernah makan roti tikusnya saya kasih makan roti itu jelas juga tidak mau masuk mungkin sama teman-temannya tikus dibilangin jangan masuk ke situ itu jebakan tidak laku itu yang jebakan yang ketiga ini yang saya mengatasi masalah tikus tambah menjadi masalah tikus saya kasih ubat saat ini saya berada di tuku petanian cari ubat tikus ini saya pernah pakai ini ini cuma 3 tetes 4 tetes di roti tawar itu dapat tikus 7 umpama ini roti ini ya tadi apa tadi yang sudah saya kasih ubat begitu tikus nyelakan Sumpama ini tikus ya habis makan ada yang lari ke sini habis makan ubat ini habis mari makan lari ke sini ada yang lari ke sini habis mamuk makan ubat lari ke sini ada yang lari ke sini yang makannya banyak dia mati disini mati disini tikus ini berdasarkan pengalaman ya perkiraan saya dari roti ini yang makan hanya ini yang meninggal roti ini dari ini begitu tiga hari baunya tikus itu kita harus mencari dimana sumbernya mencuari ketemu ketemu satu tikus perkiraan kita hanya dua lima hari baunya masih kita harus cari bongkar cari lagi tikus-tikus yang mati tadi gini terus sampai habis ini dua minggu toko itu bau tikus ada yang malah mutah-mutah di tikus karena bau tikus pakai obat seperti ini saya tidak mencarankan apalagi pakai racumi yang pertama itu pembunuhan jelas itu saya tidak mencarankan yang kedua kalau sudah menjadi di bangkai tikus ini mencarinya itu susah sekali itu yang alasan yang kedua kalau di sawah dibati kita sudah tidak memikirkan bangkainya ini dimana itu kita tidak memikirkan kalau di toko habis kita obati tikus-tikusnya itu dimana itu kita harus mencarinya ini adalah cara yang cocok atau cara yang terakhir yang saya gunakan untuk menangani tikus di toko saya alatnya ada tiga yang pertama lem tikus saat ini saya berada di toko petanian cari obat tikus ini yang paling murah ini saya lantar nanti itu yang murah yang murah yang berhasil cara aplikasinya nanti saya jelaskan di rumah seperti ini disini seperti ini ini adalah yang paling murah ini adalah yang paling murah yang kedua ini kertas ini untuk pembukus makanan biasanya disini ada plastiknya kertas ada dua lapis lapisnya ada plastik ada plastiknya yang ini kertas ini biasanya untuk pembukus makanan yang ketiga yang ketiga adalah umpan 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 bisa apa saja di rumah Anda atau di toko Anda yang paling disukai tikus itu apa cara pemakaiannya begini yang ada plastiknya ini yang ada plastiknya yang ada lapisnya plastik kita kasih lem kita kasih lem untuk kita hulet selamat menikmati selamat menikmati caranya begini yang biskuit ini kalau kita mau coba yang begini ini lemnya yang melingkar ini lem lem tikus tadi kita taruh dimana biasa tikus liwat semua tikus liwat di sini kasih di sini ini pengalaman saya begitu tikus ini masuk makan ini biarkan saja biarkan saja gak usah tikusnya nanti ditangkap tetap bawa tikus biasanya lari-lari bawa ini biasanya nanti robek robek segini itu robek ini dibawa kemana-mana sama tikus ini tikus ini sudah gak bisa ahli lagi untuk panjat atau gimana nah ini nanti tikusnya kalau sudah gak bisa lari gak bisa panjat dia nanti akan dimakan oleh kucing atau dia mungkin akan kesulitan makan atau mungkin dia nanti teman-temannya takut ini ini cara yang pertama caranya kedua gak usah dikasih ini gak usah dikasih umpan tidak usah dikasih umpan ditaruh saja biasanya tikus liwat biasanya tikusnya lewat sini gak mungkin kan tikus liwat sini kan gak mungkin tikus pasti liwat sini taruh saja di sini salah satu biasanya tikus liwat tikus liwat kan pasti di sini tidak mungkin tikusnya lewat sini nah ini contohnya ini yang kemarin ini sudah dua bulan puli ada cicak ini karena ini tikus liwat masih dua bulan ini masih gak bisa kering liwatnya cara pemakaian yang kedua lim ini ditaruh di jalan yang biasa dilalui dilawati misalnya disini ini dikasih ini sudah ada ini seperti ini disini sudah ada lim tikusnya ya kan seperti ini dikasih dikasih lim seperti ini dikasih lim jadi semua jalan-jalan yang biasa diliwati tikus itu kasih lim ini saya yakin di tuku anda atau di rumah anda tidak akan ada tikus karena saya sudah membuktikan di tuku saya sudah tidak ada tikus yang lalu lalang mungkin takut karena begitu dia minjak lim dia sudah tidak bisa manjat-manjat lagi takut takut sobok ya datang takut kembali ke sini laki kalau ada ini mungkin kalau dia sudah dia akan kapok sudah tidak akan kembali lagi ke sini ke rumah sini saya sudah sudah saya buktikan dengan menggunakan lim tikus ini tikus-tikus sudah tidak ada di rumah saya entah kemana mungkin tikusnya sudah kapok begitu nginjak ini begitu nginjak seperti ini ya ini begitu seperti ini tikusnya nginjak seperti ini ini leket seperti ini nginjak seperti ini tikusnya sudah tidak bisa bagaimana cara mencucinya kalau sudah kena ini mungkin dia tidak bisa manjat kalau manjat ini tidak bisa dia klep tidak bisa manjat tikusnya kalau sudah nginjak seperti ini cara mencucinya bagaimana mungkin seumur hidup dia akan tersisa karena kakinya kena lip terima kasih